Hai guys kembali lagi di channel aku Rika PTV Japan Hari ini aku ingin haul Menjaan aku yang kemarin dengan temen aku Dan itu adalah sebuah tas dari Toribats Yang namanya adalah Tilda Cross Body Yang warna hitam dan punya Size yang OS gitu deh Gak tau size nya ada Apa lagi dan katanya ini Keluaran baru dan kebetulan Warnanya itu hitam jadi netral buat Seluruh baju seluruh Warna baju ya Oke guys jadi bagi kalian yang sedang mencari tas Yang netral tas yang mungkin Sama seperti yang aku punya Kalian bisa lihat Video ini kalian bisa lihat Berapa kantong yang ada di dalamnya Kalian bisa lihat barang-barang apa aja yang bisa masuk di dalamnya Sebesar apa dia dan Secompact apa dia Dan sebagainya Jadi ikutin terus Jangan di skip dan jangan lupa untuk Comment dan like dan subscribe Karena subscribe itu penting Dan juga aku minta tolong kepada kalian Jangan lupa juga untuk share video ini Ke seluruh media sosial yang kalian punya Oke Kalau begitu mari kita mulai videonya sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 ada logonya atau di batch terus ini bisa dibuka gitu tuh dia seperti ini jadi bagi kalian yang pengen bedain yang mana yang asli bisa bedain sendiri disini ada seperti ini kelihatan ininya juga tuh laser ya laser apa? laser? laser aduh, leather salah guys disini kayak leather gitu terus disini juga disini juga terus kantong depannya itu seperti ini kita buka tadi seperti aku bilang di depannya ini ada logo atau di batch tapi di belakangnya nggak ada logonya jadi sekali kita buka sekali kita buka begini dia ada dua tempat kantong depannya itu kecil lebih kecil dari mainnya dan resletingnya itu seperti ini di depannya ada logo tory boards tapi di belakangnya itu nggak ada logonya yang real yang real terus disininya itu nggak ada juga bacaan atau apa gimana gitu nggak ada dan mari kita buka di dalamnya biasa nggak ada yang biasa aja ya ini bisa masuk handphone dan lipstick kali ya lip gloss atau lipstick dan mari kita buka ke dalam aduh mbak dia masukin ini katanya supaya tasnya nggak gepeng gitu loh katanya benek banget terus ini dalam juga oke guys jadi di dalamnya itu ada seperti ini aduh blur ya kelihatan dan ini dia sama seperti seleting yang tadi dalamnya tetap long seperti ini ini yang aku suka bisa masuk banyak dan di depannya itu ada kantong lagi seperti ini dan dia itu soft banget ya ininya juga nairon dalamnya itu juga soft banget di dalamnya itu nggak ada bacaan-bacaan lain kecuali ini todibods nya kelihatan aduh blur jangan blur dong ada bacaan todibods nya dan yang aku beli ini made in kamboja jadi todibods ini punya pabrik di beberapa negara kali ya dan ini kebetulan made in kamboja kenapa nggak made in indonesia terus kita buka aja ini seleting yang disini dan dalamnya itu seperti apa dalamnya sama seperti ini gitu dan aku udah nggak sabar pengen pakai secepatnya jadi ini bukan pamer karena kebetulan ada kupon 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 jadinya daripada aku beli barang yang nggak penting ya kan mending aku beli tas ini soalnya karena ada kupon jadi lebih murah gitu loh guys murah sekali malahan bukan beli langsung dengan harganya ya dan di belakang itu seperti ini tuh tampak belakangnya itu seperti ini juga karena dia niron suka kusut-kusut gitu ya kalau kebanyakan kita ini timpa-timpa tapi dia bakal kembali lagi kalau kita pintar nyimpannya ya terus belakangnya itu juga begini hebat kan banyak sekali bisa masuk barang yang ini penting-penting dan tadi kalau udah kelihatan depan belakang bawah atas atas bawah depan belakang udah kelihatan aku mau kasih tunjuk ininya ininya itu juga soft banget guys ininya ya soft banget gak tau kalau palsu gimana kalau ini 100% real dan ini soft banget nylon juga soft banget ininya juga soft banget lembut banget ini juga dan ininya juga ya namanya baru ya masih kuning disini itu ada lubang seperti ini guys tuh buat ini ya menarik ininya aduh jadi ini aduh jadi ini bisa di bisa di keluarin dari sini tuh bisa di keluarin dan dia ada ininya satu ini juga apa ya leather kali ya gak tau pokoknya sama-sama ini semua satu satu bahan terus ada ininya ini juga gak ada tulisan tulisan seperti ini aja dan dia ini jadi bisa dipakai tsue bisa dipakai dua macam bisa dicantolin di selempangan dan bisa di gendel gendel digandeng begini cakep kan ini bisa aku pakai sehari-hari makanya aku jatuh cinta sama dia dan berhubung sekali lagi ya berhubung ada kupon-kupon-kupon jadinya harganya sangat murah dibuka terus begini di dalamnya cakep kan ini bisa masuk banyak oke guys jadi tadi itu dia penampakan tas baru toributs aku tampak depan ya tampak belakang ya tampak bawah ya terus tampak samping tuh begini tuh dan dia bisa ditenteng seperti ini cakep kan dan kalau kita buka seperti ini jadi di depannya ini aku biasanya masukin bakal aku masukin handphone dan ini ya ini itu adalah obat sakit kepala handy plus obat sakit perut gitu jadi selalu aku bawa terus disininya ini adalah dompet kamera ya kamera jadi kameranya itu bisa dimasukin sini terus ini ini juga ada pouch bukan budak bukan bedak dan segala macem ya ini itu perlengkapan wanita kalau sebulan sekali gitu deh perlengkapan wanita sebulan sekali dan ini dompet yang setiap hari bakal aku bawa dan sebentar lagi bakal musim ini sekarang sekarang ini udah lumayan dingin dan kulit kita kadang kalau udah mulai-mulai kering gitu karena cuacanya sudah mulai dingin kulit kita sudah mulai kering-kering gitu jadi setiap musim dingin pasti semua orang yang di Jepang kalau udah musim dingin selalu bawa hand cream hand cream hand cream aduh gimana sih bahasa yang yang baik dan benar dan itu kita masukin disini bisa masuk dan terakhir aku selalu bawa lipstick satu yang mana yang aku suka kali ini aku masukin pixie aja ya pixie pixie lip cream masukin ke dalam dan ini bisa ditutup dengan gampang tuh tuh ditutup dengan gampang aduh kamu jangan bandel deh tuh ditutup dengan gampang dan penampakannya seperti ini guys gimana cakep ya dan dia ini ringan banget ringan banget enteng banget jadinya kita bawa barang juga gak gak menambah keberatan gak menambah keberatan gimana sih ringan gitu deh alias ringan dan kalau mau dislempangin tinggal gini ya diselempangin dicatokin disini terus bisa diselempangin begini tuh 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 kan cekan terus ini dia nampakkan kalau kita tenteng kayaknya kalau bisa ditenteng kan lebih keren gitu ya kan teng aduh ini ringan sekali dan aku rasa bakal aku pakai sehari-hari ya guys dan alhamdulillah harganya tuh di dalam kita bisa masukin ini handphone terus dompet kecil buat obat-obatan aku terus disini ada dompet buat setiap sebulan sekali wanita ya ini dia dompetnya terus ini buat kamera dompet kamera terus ini ini dompet yang gak ada uangnya terus bisa masuk juga handuk krim terus bisa masuk juga pixie lip cream dan masih bisa lagi kita masukin yang lain soalnya disini juga masih ada kantong disini juga ada kantong tuh kalau kita mau kita masukin ini di kantong disini juga bisa ya kan tuh tuh begini begini guys di belakang juga masih ada kantong tuh tuh begini bisa masuk tisu atau tisu basah ya kan ya pokoknya gitu deh kece sepertinya ini bakal bisa dipakai satu tahun kalau di Jepang kan ada macam musim kalau ini netral bisa dipakai summer winter terus musim gugur musim semi bisa dipakai setiap tahun bisa dipakai satu tahun itu bisa dipakai bisa dipakai terus karena warnanya juga netral hitam dan bahannya nylon terus kalau hujan salju juga kayaknya ini nylon jadinya nggak terlalu ngaruh ya kalau basah basah dikit makanya aku pilih yang ini dan dia itu soft banget dan aku suka sekali oke jadi tadi dia itu di atasnya dan udah selesai aku kasih lihat dalamnya luarnya depannya belakangnya atasnya bawahnya dan bagi kalian oh ada lagi ini apa nih oh ini hadiah dari tokonya karena kita belanja disitu dikasih hadiah ini ya oke guys jadi begitu tadi ceritanya begitu tadi ceritanya jadi itu tadi videonya semoga kalian terhibur semoga membantu bagi kalian yang juga sedang mencari tas yang sama yang lagi ngincar tas yang sama semoga bisa membantu kalian dan yaudah itu aja sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye